Raja Jalanan Raja Jalanan Raja Jalanan Raja Jalanan Transportasi, Vlog Dan Travelling Enjoy aja men Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Kalian semua Abang-abangku, kakak-kakakku Para subscriber Dan penonton setia Dari channel Youtube Raja Jalanan Saya doakan kalian semua Semoga sehat selalu Tanpa kurang suatu apapun jua Dan tentunya selalu dalam Melindungan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Salam, salam sejahtera buat kita semua Oke Pada kesempatan kali ini Saya mau Ini dulu Mau Menunjukkan Kalau rambut saya baru Rambut saya baru Rambut saya baru Baru dipangkas Atau dibotak Separuh maksudnya Enggak itu cuma Itu cuma something aja Saya mau ini Update Ternyata Masih ada lagi Penonton Ataupun subscriber Raja Jalanan Yang Mengirimkan uang Nah Mengirimkan uang Untuk keluarganya Bang Saktar Nah Saya pikir Sudah Selesai Karena Donasi yang terkumpul Kemarin kan Saya sudah salurkan Kepada Keluarganya Bang Saktar Ternyata Masih ada juga Subscriber Ataupun Penonton Setia Raja Jalanan Yang masih kirim Donasi Melalui rekening saya Di BCA Nah ini Sebelumnya Saya bacakan dulu Ada Pertama-tama Abang ini Ngewek saya Pagi Raja Jalanan Maaf Gak tau namanya Saya suka Nonton Youtube Walaupun bukan subscriber Tapi saya Pertarik ikut Membantu keluarga Abang Saktar Sebanyak Kemampuan saya Walau boleh Kalau boleh Tolong kirim dong Nomor rekeningnya Bang Saya bilang Pagi juga bang Nah ini Abang ini Berasal dari Makassar ya Dari Sulawesi Nah Gimana Ada penonton Dari Sulawesi Gak ini Tadinya Saya haran juga nih Woh Yang nonton Raja Jalanan Sampai Ke Sulawesi Juga kan Begitu Nah setelah Saya tanya-tanya Di Whatsapp Kita ngobrol-ngobrol Panjang lebar Ternyata Abang itu Asalnya Dari Medan ya Abang ini Masih keturunan Marga Huta Suhut Huta Suhut Ntar ya Saya cek dulu WA nya Nanti salah pula Marganya Ya betul Huta Suhut Ya Abang ini Bernama Tommy Huta Suhut Berasal dari Makassar Tinggalnya Sekarang Tapi orang tuanya Dari Medan Marga Huta Suhut Berarti Like kita juga Ini ya Abang ini Alhamdulillah Mendonasikan Uang Sebesar Satu juta Rupiah Banyak ya Saya kaget Kemarin Langsung Tiba-tiba Kirim Gitu kan Nah Tapi Alhamdulillah Semoga Nanti Ini bisa Bermanfaat Buat keluarganya Bang Saktar Terlebih-lebih Sus perobatan Ayahnya Yang lagi Struk Dan tentunya Menjadi manfaat Buat keluarga Besarnya Bang Saktar Dan Pastinya Buat Bang Tommy Huta Suhut Sebagai donatur Yang Baik hati Semoga Dilimpahkan Rezekinya Oleh Tuhan Yang Maha Esa Dan tentunya Apa namanya Diberikan Kesehatan Dijauhkan Dari segara Penyakit Dan marah Bahaya Dan Tentunya Selalu Dalam Lindungan Tuhan Yang Maha Esa Dan Buat Kawan-kawan Ataupun Penonton Setia Raja Jalanan Yang masih Pengen Berdonasi Juga Tidak Masalah Biar Sekalian Nanti Saya Memberikan Apa namanya Kesana Tidak Satu ini Aja Kalau ada Yang mau Yang lain Juga Biar Barengan Saya tunggu Karena ini Belum Saya Donasikan Dulu Ini Karena Menunggu Yang Lain Dan Menunggu Waktu Saya Ada Kesana Baru Saya Salurkan Oke Masih Ditunggu Juga Kalau Masih ada Buat Kawan-kawan Yang Mau Berdonasi Tapi Sebelum Donasi WA Saya Dulu Yang Di bawah Ini Nanti WA Dulu Dan Kabari Saya Sebelum Transfer Biar Saya Bisa Ngecek Dan Ini Juga Sekalian Kalau Ada Kawan-kawan Yang Mau Berdonasi Buat Orang Tuanya Ibunya Tulang John Boleh Juga Biar Sekalian Karena Itu Satu Jalan Satu Jalur Tidak Jauh Dari Rumah Orang Tuanya Tulang John Ke Rumah Orang Tua Bang Saktar Nanti Saya Buat Di bawah Ini Nomor Rekening Saya Beserta Nomor WA Nomor Rekening Saya Tersama MHD RKT Tapi Sebelum Transfer Harus Konfirmasi Dulu Ke Saya Kalau Mau Transfer Terus Habis itu Kirim Buktinya Biar Saya Cek Langsung Dan Kasih Tahu Ini Donasinya Buat Keluarganya Bang Saktar Atau Keluarganya Tulang John Karena Kemarin Beberapa Waktu Saya Pergi Apa Namanya Silaturamik Rumahnya Tulang John Ada Juga Subscriber Yang Komentar Komentar Open Donasi Buat Ibunya Tulang John Kalau Ada Kalau Ada Yang Mau Gitu Saya Siap Membantu Pokoknya Terima kasih Banget Buat Bang Tom Yuta Suhut Yang berada Di Makassar Jauh-jauh Dari Makassar Sudah Mengirimkan Tali Kasih Ataupun Donasi Buat Keluarganya Bang Saktar Ini Saya Habis Bekam Dari Sebenarnya Kauan-kauan Heran Kenapa Rambutnya Bang Raja Jalanan Kayak Gini Kayak Ada Lapangan Bola Di Tengah Karena Lama Di Jalan Kata Istri Jadi Botak Kepanasan Gak Pakai Helm Jidinya Begini Enggak Ini Habis Bekam Jadi Seluruh Tubuh Saya Belakang Ini Sudah Di Bekam Ini Juga Di Bekam Karena Kemarin Sempat Dua Hari Saya Tumbang Kolesterol Naik Darah Tinggi Juga Naik Wah Ini Pala Nyut Hutan Sekali Ini Punggung Sampai Dari Pala Sampai Ujung Kaki Remuk Semua Kayak Habis Dikeroyok Banyak Orang Itu Kayak Ditonjokin Pokoknya Modar Lah Istri Wong Jawa Awakku Rason Modar Tenan Loro Pokok Men Pokok Men Awakku Loro Tenan Makan Awakku Mung Turu Kamar Tumbang Jadi Alhamdulillah Saya Minum Rebusan Daun Pokok Daun Salam Itu Makan Yang Enak Enak Lagi Sekarang Makan Lalapan Menyiksa Sekali Terus Makan Bawang Putih Mentah Mentah Karena Saya Suka Muntah Makan Bawang Putih Mentah Saya Iris Halus Halus Terus Diminum Kayak Minum Pil Diteguk Alhamdulillah Hari Kedua Udah Bisa Membaik Dan Bisa Beraktifitas Lagi Seperti Sekarang Dan Mohon Maaf Buat Bang Tommy Baru Bisa Update Informasi Terkait Donasi Yang Dikirimkan Oleh Bang Tommy Nanti Saya Buat Video Berikutnya Tentang Update Donasi Kepada Salah Satu Cincu Dan Supir Busa L.S. Medan Jogja Oke Terima Kasih Bang Tommy Huta Suhut Atas Rezekinya Semoga Rezekinya Berkah Ya Bang Dan Terima Kasih Buat Para Penonton Dan Subscriber Setia Raja Jalanan Sekian Dulu Informasi Yang Bisa Saya Laporkan Dari Kediaman Saya Dari Gubuk Derita Saya Yang Ada Di Desa Perlu Baru Bila Kalian Berkenan Ataupun Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Raja Jalanan Enjoy Aja Men Assalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suka Terima Suka Dan Suka Suka